Oke semua balik lagi di channel baraku.xid kali ini gue bakal nge-share nih ya kan update-an terbaru dari Acer SX nya jadi dia update paling baru nih update apa ini bisa kita lihat di sini ya gue translate aja gue nggak ngerti bahasa Inggris soalnya nggak ada ya nggak ada bahasa-bahasa Indonesia nya oh di sini ada nih eh bukan-bukan ini masih yang kemarin ya ini jadi update-nya versi Alpha 720 ini masih versi Alpha ya belum versi beta-beta aja nih nah jadi update terbaru itu 14 Desember eh 14 Desember 20 Desember 2021 cuman ini kayaknya belum di-update ya dari Play Store nya kita lihat di sini apa yang terbaru gitu ya kan yang pertama prevent Vulkan render being set on Mali device jadi itu render mungkin udah nggak bisa dipakai buat GPU Mali ya jadi Mali itu udah nggak bisa buat Vulkan Vulkan itu khusus buat Andreno doang GPU Andreno dan sini yang kedua fix OpenGL rendering on Pixel 6 and others newer newer Mali device Drive first oh jadi mungkin di sini ya kalau misalkan gue sedikit-sedikit gue artiin gitu ya kan gue bukannya soal bahasa Inggris emang gue nggak bisa bahasa Inggris ya kan ini gua artiin dikit-dikit jadi sini fix OpenGL untuk driver atau GPU Mali jadi ini buat GPU Mali mungkin ada perbaikan ya OpenGL nya nanti bukanya kita tes aja buat main Mortal Kombat kan gue kemarin masih agak ngelag ya buat main Mortal Kombat ya Mortal Kombat terus Black sama Dinasti Waron masih agak ngelag gitu ya masih agak sedikit patah-patah terus yang ketiga ini yang ketiga ini reinforcement full FPU mode apa ini net force speed carbon mungkin ini di fix juga buat net force speed ya terus yang keempat tiny optimization to via bukanya gitu dah yang kelima masih net force speed terus ini fix cut crash jadi kalau ada yang nge-crash gara-gara ganti GPU rendering nya fullkan mungkin bisa diganti ke OpenGL ya atau software terus fix vibrate jadi vibrate itu kayak motorik ya apa Vibration gitu atau vibrator gitu bagaimana gitu kan jadi supaya getar-getar gitu jadi enak gitu kan mainnya udah carry terus yang terakhir eh nggak terakhir sini tuh yang yang gak tau ke berapa ini switch back to switch back to audio from oboy oboy apa ini gua gak ngerti nih terus yang terakhir stop audio output on pause oh jadi bisa oh oke paham jadi disini misalnya kita pause jadi baterai itu gak terlalu makan banyak ini ya tenaga jadinya ya oke disini langsung aja kita update ya ini sorry kalau agak berisik soalnya ada temen-temen gua tau saudara-saudara saya yang tercinta ini disebelah saya ya kan lagi pada bermain bermain alat pital loh bukan dong bermain pes dong misalnya alat pital dong kan sama-sama cowok iya nah udah nih ya udah gua update ya kan ini cepet juga ya parah gua pake bio loh ini loh langsung aja kita buka emulatornya ya kan semoga aja ada fix update buat hmm gua sih pengennya main bertolombat ya bertolombat sholinmong coba-kata coba ya Liu Kang ya kan oh coba coba atau kungalau kungalau ya kan ini kungalau itu wuyo 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 gila iya ini ya kita buka ya kan semoga aja ada perbaikan di semoga ada perbaikan di ini ya ya buat driver GPU Mali iya ya langsung aja kita mulai di sini ya kita gedean dulu nah sini dia bisa dibuka emang disuruh juga abisnya dia bisa kebuka sih nah single-single aja ya karena emang bukan saya ya saya emang gak single dong saya udah punya istri kita buka aja sini ya kan Liu Kang normal aja buat orang-orang lemah yang hati ya kita lihat iklannya kemarin kan sini gak ngelag juga sih emang sih tidak iklannya apakah iklannya ngelag MORTAL KOMEN senyala dikorupsi oke ya kita lihat iklannya sih ini oh lancar loh iklannya ya ini berapa kali mati sih gue lupa ya ini lumayan lancar klien banget oke sini lihat gue kecilin dulu takutnya suara gue kagak kedengeran disini kita lihat ya jadi dari GPU-nya itu ini mungkin proses GPU-nya ya 29% apa eh VPS ini ini gue gak ngerti sini ya samping ini coba langsung aja kita start ya apakah ingame-nya lancar pasti ingame-nya gak lancar banget parah gak worth it ingame-nya kurang oke ini udah bisa gue simpulin pasti ngelag karena FPS-nya udah gak playable ini udah babet iya 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 bener-bener masih ngelag coba kita ganti iya ternyata masih ya tidak ada perubahan yang terlalu signifikat banget tidak ada jadi kita upscaling nya kita satu aja setnya ke satu ini buat device-device yang kentang mungkin satu aja lah ini pake Snapdragon 800 series mungkin bisa dinaikin dinaikin grafiknya bukan utamnya oke ini masih ngebug ini masih ngebug coba kita ke software masih-masih ngebug coba kita ganti ke vulkan vulkan sih kayaknya nggak bisa ya ya foreclose foreclose nyata foreclose ya jadi disini bisa gue simpulin kayaknya belum ada perubahan yang terlalu signifikat ya buat update terbaru ini dan mungkin nanti bakal gue share juga biasa linknya ada di deskripsi mungkin yang buat lu yang nggak ada di playstore tinggal download aja linknya di bawah terus settingan kayak biasa kan pakai settingan kayak gue aja kayak biasa pakai settingan ini soalnya ini gue main God Hand juga udah playable ya kan disini ini musuh-musuh banyak ya menariknya ada yang komen tuh ya bang di boss battle memang ringan bang ya kan coba sekarang kita di orang yang banyak gitu ya kan musuhnya banyak nih musuhnya banyak ya kan bisa kita lihat disini ya 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 kalau kata gue sih masih sama aja ya belum terlalu ada perubahan yang terlalu ini banget masih sama nah langsung aja kita salin belas ini jurus kesusahan gue banget dari goten ya iya tewas semua ternyata pas banget nih lagi rekam juga ya kan sini kamu mana kamu Makanya lalu ada perubahan yang terlalu signifikan ya masih sama aja mungkin buat GPU yang GPU lagi GPU mungkin buat yang prosesornya udah mantap gitu ya mungkin bisa lebih bisa di-share pengalamannya versi ini atau mungkin lebih lancar apa gimana ya jadi versi ini di GPU Mali masih belum ada perubahan masih sama aja kata gue masih sama kayak kemarin oke ya mantap ya Oke mungkin segitu dari gua untuk share-an dari ini update AIDER ISEX PS2 kurang lebihnya mohon maaf Oke terima kasih